Intro Halo Bro dan Sis, balik lagi di channel Aneka Ragam Jumpa lagi dengan Min pada acara Kultums episode ke 30 Kenapa sih Soporo sering ngadain giveaway? Itu tuh maksudnya nyogok apa gimana? Nah mungkin Mimin jelasin dulu ya Giveaway Soporo Rutin setiap bulan dilakukan Dan terdiri dari 2 kelas Ada kelas pemula sama ada kelas sepuh Intinya dari setiap kelas akan dipilih 3 yang terbaik Dapat apresiasi berupa hadiah Nah ada 2 kelas ya Kelas pemula ini pesertanya semua orang bisa ikut kecuali orang dalam Dan emang dia belum pernah juara giveaway Nah tapi kalau kelas sepuh dia adalah orang-orang yang pernah juara 3 besar di kelas pemula Fair ya? Jadi ada kelas yang untuk pemula ada kelas yang untuk orang-orang yang pernah menang Nah saingannya biasanya lebih ketat di kelas sepuh itu Ya untuk syarat ketentuannya Berarti bisa lihat sendiri di feeds IG at Soporo Ultimate Ya kurang lebih singkat banget penjelasan tentang giveaway Soporo Ya balik lagi ke pertanyaan kenapa giveaway Soporo rutin dilakukan Alasannya itu sebagai bentuk komitmen tim Soporo untuk mengapresiasi dan mempublikasi hasil karya para sahabat Soporo Maksudnya gimana Min? Sadar gak sih? Kalau misalkan kita berkarya Kemudian ada orang yang memperhatikan karya kita Atau memuji atau mengapresiasi Ya Gimana perasaannya? Seneng ya Oleh sebab itu setiap bulan pasti karya-karya beronasi pasti dipantau Nah paling enggak sama tim Soporo dipantau, diperhatiin, dinilai Dan dibeli penghargaan bila mana menjadi tiga yang terbaik Karya yang istimeva itu pasti lahir dari proses yang tidak mudah Proses belajar, mengalami kegagalan Ya itu kan pasti buang waktu, buang biaya Kemudian mungkin pernah dipandang sebelah mata Sama orang lain atau orang terdekat dan sebagainya Ketika sampai di titik dimana bro dan sis itu pada akhirnya bisa menghasilkan karya yang inspiratif Tim Soporo ingin support dengan cara publikasi Ya Dengan cara meripost Ya Dengan cara Apalagi kalau misalkan juara tiga besar di posting Juara satu, juara dua, juara tiga Itu kan membantu mempublikasi hasil karya yang inspiratif Mudah-mudahan lewat publikasi tersebut semakin banyak orang yang terinspirasi oleh karya-karya kalian Banyak juga para sahabat Soporo yang mendadak buka konsultan online gratis Ya tentu saja konsultasi seputar pengecatan Walaupun gratis Mimin yakin Pasti ada perasaan bangga dan bahagia Karena bisa berguna bagi orang lain Nah ada hal yang sangat penting Yang perlu menjadi mindset para pesanta giveaway Soporo Apa itu? Menang giveaway adalah bonus Jangan dijadikan tujuan utama dan satu-satunya Makanya Hadiah-hadiah dari giveaway Soporo itu Bisa dikatakan nilainya wajar Kalau misalkan hadiahnya mobil Ya Atau hadiahnya bahkan rumah Gitu ya Wah Bisa-bisa para peserta giveaway Soporo itu Benar-benar hanya mengincar hadiahnya Benar ya Jadi tim Soporo gak mau para penggunanya tuh pakai Soporo Karena hanya mengincar hadiah Tapi ingin melihat para penggunanya memilih Soporo Karena rasa percaya dan keinginan dari dalam hatinya Jadi ingat ya Menang hadiah giveaway Soporo Cuma bonus aja Yang penting Kalian puas terhadap kualitas produk Soporo Perbedaan tingkat istimeva hasil repen Tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas cat Tapi juga keterampilan si painter tersebut Hampir semua para juara giveaway Soporo Start dari titik nol Ya Karena Orang-orang yang Sudah benar-benar pro Atau pakar Rasanya Gak mau pakai cat air rasa Bisa dimengerti dong ya Percayalah Hasil repen mereka Alias para si juara giveaway Itu tidak tiba-tiba Seistimeva sekarang Mereka sudah melewati proses yang tidak mudah kemarin So Untuk teman-teman yang merasa hasil repennya masih kurang Jangan kecil hati dan jangan menyerah Mimin sarankan banyak ngobrol dan tukar pikiran dengan para juara di OE Soporo Mereka dijamin Asli real user Siapa tahu Bahasa mereka itu lebih mudah dimengerti Ketimbang bahasa Mimin Intinya Berproses sendirian Pasti sangat melelahkan Berproses bersama teman Pasti lebih menyenangkan Intinya Tim Soporo berkomitmen Ingin memberikan produk dan pelayanan yang terbaik untuk kalian para sahabat Soporo Oh iya Episode berikutnya Akan menjadi episode terakhir Kultums Mimin akan bahas perihal garansi produk Soporo Itu sebagai bentuk nyata komitmen kami Tidak hanya memberikan kualitas produk terbaik Tapi juga kualitas pelayanan yang terbaik After sales service Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Soporo always innovating Always outstanding